Kau katakan suka, dari hatiku terbuka ku katakan Aita kata, Aita kata, Aita kata, yei 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 Lagi ngapain sih lu? Ini gua lagi nonton MV nya JKT48, lu tau kan? Tau dong, Sobat Kampus pasti tau ya mengenai JKT48 Dari debut sampe sekarang popularitasnya belum juga pada loh di Indonesia Tapi sebelumnya kita sapa dulu dong Sobat Kampus Halo Sobat Kampus Gue Sofyan Dan gue Viva, kembali lagi di acara Rehearsound Yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan Dan yang tentunya akan memberikan informasi seputar musisi dan musik-musik favorit Sobat Kampus semua Nah tadi di awal kita sudah ngebahas JKT48 JKT48 ini adalah idol group yang dipopulerkan oleh produser sekaligus penulis lagu Yang berasal dari Jepang yaitu Akimoto Yasushi Mereka dipopulerkan ke publik pada tanggal 3 November 2011 dengan beranggotakan 28 orang 28 orang ini hasil dari audisi gitu loh dari ribuan orang KT48 itu terbentuk dari pengen event AKB48 pada 11 September 2011 Dan mereka itu grup seternya udah banyak banget dari NKB48, SKB48, BNK48 dan masih banyak lagi Wah banyak banget ya Belum lagi dalam satu grupnya itu terdiri dari beberapa tim gitu loh Dan mereka itu pertama kali tampil di acara program musik 100% ampuh dan nyanyiin lagu Heavey Retration Ya itu legend banget sih Ya sih legend banget Kayaknya lo tau banget ya tentang JKT48 ini Yuk kita kasih tau Sobat Kampus tentang fakta-fakta JKT48 ini Lo tau gak sih JKT48 itu kemarin baru aja ngelain single original mereka yang judulnya Rhapsody Dan itu keren banget sih MV-nya Nah itu tuh Gue sering liat di Instagram orang-orang Katanya mereka itu suka kepo dengan model cowok MV gitu loh Dan setau gue salah satu member JKT48 ini yang namanya Sunny menjadi nomor urut satu dalam single original musiknya ini By the way MV dari Rhapsody itu kayak menceritakan tentang ikatan janji pernikahan gitu loh Keren banget gak tuh pengen bikin nikah Keren banget bisa aja deh loh Halo Sobat Kampus kembali lagi nih di Rhapsody Sesuai janji kita kita akan ngebahas mengenai fakta-fakta JKT48 Jadi fakta pertama itu nama mereka itu disesuai dengan 3 huruf depan dari nama grup Jadi misalkan AKB48 tim A, tim K, sama tim B kayak gitu Nah sekarang ini mereka ada 2 tim yaitu tim J dan tim K3 Dari masing-masing tim ini memiliki center juga kapten Nah ada juga kapten pusat yang tugasnya itu untuk memimpin keseluruhan tim Tapi kan ada 3 tim tuh kok tadi yang mau sebutin cuma 2 sih? Oh iya ada satu lagi yaitu tim T yang sekarang ini lagi vakum nih Tapi mereka beralasan dengan untuk memperbaiki kinerja mereka gitu loh Dan mereka juga bulan Maret 2020 akan mengumumkan member baru mereka Dan mereka mulai aktif lagi di bulan Juni 2020 Selain itu juga ada tim trainee di mana disebut Akademi Kelas A Jadi mereka itu kayak bakal jadi penerus-penerus dari JKT48 yang multi-talenta deh pokoknya Oh iya kita belum menyebutin kapten dan center dari masing-masing tim Dari tim J dulu nih ya gue sebutin Dari kapten itu ada Gabby dan juga Fanny sebagai center Kalau dari tim K3 itu ada Fanny sebagai kapten dan juga Gracia sebagai center Nah ada juga nih gue tau JKT ada Baby sebagai ketua dan Gabby sebagai wakil Bener banget loh Eh BTW kita mantep banget ya udah apa? Iya dong Lanjut nih ke fakta yang kedua Jadi kan ada istilah Idol You Can Meet Everyday Jadi JKT48 itu udah sering banget tampil di teater-teater Dan bahkan mereka itu udah punya teater sendiri di FX Sudirman, Jakarta Selatan Seru banget gak sih ketemu sama idola sesering itu? Banget lah JKT48 treat their fans very well Lanjut ke fakta ketiga tentang sistem graduate Artinya lulus Jadi ini adalah kehendak dari member dengan alasan tertentu Contohnya ada yang member kuliah ke luar negeri mereka harus menyatakan lulus terlebih dahulu Eh selain itu ada sistem DO atau dropout ya? Itu kayak gimana sih? Kenapa? Hmm kemungkinan mereka kena masalah atau skandal yang tidak bisa ditolerir Nah kita lanjut ke fakta yang keempat yaitu adanya Golden Rules Itu kayak peraturan emas ya? Nah bener banget Jadi Golden Rules itu adalah peraturan yang harus kita hati oleh seluruh tim atau member di JKT48 ini Seperti tidak boleh merokok, tidak boleh pacaran dan lain sebagainya Eh selain itu JKT48 itu pendidikan tetap yang utama Dilarang memakai makeup yang mencolok dan juga pakaian-pakaian yang mencolok Wah JKT48 banyak peraturnya banget ya? Iya dong kan mereka public figure jadi dia harus memberikan sisi-sisi positif Karena banyak juga nih orang yang menjadikan public figure sebagai role model atau panutan mereka Lo tau gak? Baru saja kemarin JKT48 mengadakan konser di Gorgulungan pada tanggal 14 Februari Hmm kalau gak salah yang ketemu soal member lamanya itu ya? Iya Kalau gak salah K3 versus K3 concertnya gak? Nah jadi kemarin itu pas konser kemarin mereka mempertemukan member K3 lama dengan member K3 baru Jadi ex-member gitu loh Wih seru banget bisa nostalgia dan seseruan bareng ya gak? Eits tapi belum abdol nih kita belum ngebahas karya-karya dari JKT48 Rekomendasiin dong buat gue Yang gue biasa denger sih heavy rotation Cuman sobat kampus udah ngasih rekomendasi ke kita Yang pertama ada indahnya senyumanismu Yang kedua ada river Yang ketiga ada bersebeda berdua Yang keempat ada manatunan so good Yang kelima ada apakah kamu melihat mentari sinja? Asikasih nambah gue di sebaru gue nih Thanks ya sobat kampus yang udah rekomendasi lagu JKT48 Ya lo gak mau kasih juga nih ke gue Hmm makasih juga Viva Gak kerasa kita udah di penghujung acara Karena kita kasihkan bass JKT sih Nah terima kasih kepada sobat kampus yang terus pantengin Uncirta TV dalam rehearsan kali ini Next time kita bakal ngebahas Nah buat next time kalian harus terus nih pantengin Rehearsan dan juga Instagram Uncirta TV Buat rekomendasi list lagu favorit sobat kampus Semoga yang merempat mencari yang bermanfaat dan juga menambah referensi sobat kampus Gue ya Sofyan Dan gue ya Viva pamit undur diri Dan jangan lupa untuk salju kan terus Rehearsan Bersound hanya di channel Youtube Uncirta TV Uncirta TV TV-nya sobat kampus Jika dapat mensyikuri Keberadaan kecil itu Kita dapat Rasakan kebahagiaan